Halo selamat pagi selamat siang selamat sore anjay dong anjay anjay nanti gua zoom dia balik lagi ke channel gue Mr.November Ya hari ini Arocs gua udah menjadi versi kelima jadi warnanya tuh udah gak biasa kayak punya Mr.November yang biasanya FF ya Udah yang gelap-gelap tuh udah gak banget sekarang karena gua udah gak mau lagi jadi pencopet gua udah tobat sekarang Nah Feb sekarang gua mau tanya nih Feb untuk Keo Project ini dia berdirinya tahun berapa ya Feb? Berdiri tuh tahun 2017 lah Tahun 2017 ya berarti masih ya 3 tahun Feb ya Tapi selama 3 tahun ini Alhamdulillah ya Alhamdulillah Perkembangannya pesat banget ya Tiap hari tuh tadi gua dateng aja banyak banget yang pesen ada yang cat velg ada yang cat bodi Pokoknya ngecat apa aja bisa deh disini Lu mau ngecat yang lain-lain juga bisa ya disini ya Bisa ya Sampai rangka-rangka bodi juga bisa Feb ya Bisa Pokoknya kita restorasi juga bisa Bisa jadi kalo sandainya kalian punya kayak motor Motor bobrok lah ya Bisa Motor bobrok lu mau bikin jadi restorasi jadi bener-bener kayak motor baru Gua rekomendasin banget di ke project ini Boleh banget Untuk tempatnya sendiri dimana Feb? Lokasi di perumahan Bojong Depok Baru 2 Ini di Karadenan Di Karadenan Suka hati Cibinong Jadi kalo kalian masih di daerah Bogor Kota atau Depok juga masih terjangkau ya Masih terjangkau Jakarta juga masih terjangkau Jakarta juga masih terjangkau Kalian kalo dari Jakarta kurang lebih 45 menit lah Ya turing dikit Turing dikit lah Apalagi motornya udah kenceng-kenceng kayak ownernya ini Wih gila Motornya 170cc Vario kencang Ya lanjut lagi untuk pilihan warna chat gua kali ini Seperti yang tadi gua sama bro Feby bilang Warnanya tuh udah gak warna black Karena jujur Feb gue bosen Feb warna hitam tuh Juga kan kata lu kan perawatannya lebih ribet ya Nah sekarang nih warnanya udah glossy Feb Sekarang kalo kalian belum tau glossy itu kayak gimana Boleh langsung dijelasin Feb glossy gua tuh kayak gimana tipenya Kalo glossy om ini jenis CT dulu ya Jenis CT ini pake piu Pernisnya pake belkot 6300 Pernisnya pake belkot 6300 Dan ini di tiga kali pernis Tiga kali pernis bro Jadi kalo mau dipoles-poles mau di kompon-kompon Itu lebih enak aman Gak langsung ke dasarnya Karena dia lebih tebel ya Nah apa velgnya Apa namanya Ini terinspirasi dari velg mobil ya Mobil TE37 mungkin Oh TE37 ya Coklatnya iya Jadi dia warnanya biasa disebut dark bronze ya Dark bronze ya Nah terus kalo seandainya chat kayak gini Keunggulannya tuh kalo lagi kena matahari Sama kena malem dia Bagus gitu kalo dipoto Soalnya kalo warna gloss itu dia lebih terang kalo dipoto Sedangkan kalo warna Oh lebih glowing lah istilah Anak-anak gaulnya tuh Sampai ayam aja setuju tuh bro Ayam aja setuju kalo glowing itu lebih bagus gitu Jadi kalo doff kemarin gimana ya Pas dipoto kayak Udah gitu doang Feb gitu Udah ga berubah-ubah ya Ga berubah ga ada kesan estetiknya jadinya Nah sekarang gua mau coba warna kayak gini Gimana nanti tanggapan masyarakat Gua juga belum tau nih Feb kira-kira kayak gimana Nah jadi kalian kan tadi udah tau lokasinya dimana Sekarang juga kalian pasti penasaran dong harganya berapa Nah langsung aja kita tanya ke owner nya Untuk harga dan biaya pengerjaannya berapa Boleh dibantu Feb untuk harganya berapa dari harga body Kalo Matic itu dari 500 sampai 6,5 500 sampai 6,5 Itu full body Itu all Matic All Matic Kalo kayak yang Matic kecil sama Matic yang gede sama aja Matic sama aja sih sebenernya Tapi kalo kayak versi yang kecil-kecil kayak bitnya itu Ya paling di harga gopean lah Di 500 ya Nah kalo untuk cat velg sendiri itu berapa Kalo velg Matic tuh 200 200 ribu Buat bebek-bebek kayak MS King, Sonic gitu-gitu 2,5 Buat yang tanky-tanky kita ratain 300 Mau 2,5 mau 150 cc Mau 6,5 juga Pokoknya kalo yang tanky dari 150 sampai 1000 lah ya Itu harganya berarti berapa 300 ya Nah terus kalo seandainya untuk pengerjaannya berapa lama kira-kira? Pengerjaannya itu seminggu lah kita targeting Itu full body ya Jadi kalo untuk full body Kalo kalian mau hasil yang bagus juga Gak bisa diburu-buruin Feb ya Karena kita harus step by step Gak kayak velg sama yang lain-lainnya Jadi tadi gua diceritain sedikit sama mekanik-mekanik lainnya Kalo pengerjaan velg itu lebih sebentar Karena dia gak seribet body ya Kalo bebe body dari Keo Project sendiri kan harus copot body dulu Feb ya? Copot, pengamplasan Apalagi yang ribet itu kalo misalnya ada strippingnya Wah itu paling PR banget Harus dicopot satu-satu ya Belum lagi kita nunggu kering abis itu di tibaan coating lagi ya? Bener, coating lagi Jadi ya memang kalo untuk cat body sendiri gak bisa diburu-buruin gitu Jadi ini kan kalo gua liat ya Keo Project ini kan rame banget bro Jadi tadi gua dateng jam 9 aja Itu udah reservasi satu mekaniknya udah megang 3 motor Ya kan? Jadi ya kalo bisa bookingnya dari sebelum Kalian dateng lah 2 atau 3 hari sebelumnya gitu Jadi enak sama enak Takutnya kalian kesini udah penuh Ada yang kayak gitu gak Feb? Pernah? Sebenernya kalo kita tuh gini om Mau dia dateng sore Kita tetep terima sih Kalo kita sistemnya gini om Kita langsung kerjain langsung cepet Intinya yang penting cat pelak Cepet ya? Iya Tapi kalo bodi memang harus ditinggal Kalo bodi harus tinggal Tapi kalo seandainya Kalo gua kan ini motor kan gua tinggal ya Tapi kalo seandainya bodi doang ditinggal nanti diambil lagi bodinya bisa gak? Boleh banget Bisa juga gitu Jadi ya mungkin sementara kalian jadi anak trondol dulu Iya kan? Trondol doang kenceng kagak Kayak gua Kayak motor gua anjir Ya untuk tips yang mau ngechat warna Jadi kalo mau request warna itu sebenernya disini bisa Tapi biar lebih gak salah Pilihan warnanya gimana Feb? Maksudnya dia harus ngasih liat lu foto atau gimana? Pilihan warna yang penting gini om Susah dengan konsep owner nya dulu Iya Ya kan? Kalo ke owner nya bingung nih Labil atau gimana Kita bisa sih ngasih solusi Warna yang bagus ini Tapi kembali lagi ke owner nya Gimana gimana Mau Oh gua bang mau kayak gini Yang penting ada foto nya aja Dari foto kita bisa Bisa samain ya kan? Jadi adukan chat nya bisa disamain ya? Bisa samain Tapi harus jelas tuh foto contohnya Jelas ya Yang penting jangan bingung aja Jangan bingung Pokoknya lu kesini jangan bingung Walaupun bingung nanti bakal dibantu sama owner nya Iya Kita kasih solusi lah Warnanya kayak gimana Entah mau yang ikut ikutan mainstream atau Wah gua pengen yang aneh ya bisa Warnanya misalnya kalian mau chat bunglon Depannya hijau Belakangnya kuning gitu Itu juga bisa gitu Kastabilo Kastabilo Tapi malu aja gitu dipake Gue mau nanya nih Ini kan gua kan di dunia motor Per glossian gitu Ini gua baru main nih Biasanya gua doff kan Kalo doff ya gampang Gua perawatannya paham dong Tapi kalo gloss ini Perawatannya Sampai sedetail mungkin Harusnya gimana sih Feb? Sebenernya kalo gloss itu Kalo kita ga usah perhatiin Kita ga usah ini juga Tetep ini om Tetep hidup warnanya ya Tetep hidup dia ga bakal ini Kecuali kalo dia udah lecet Atau ga Cet itu udah Mulai mulai kusam Nah itu baru kita kompon Kompon lagi hidup lagi Oh gitu ya Jadi emang misalnya Kalo gloss itu ga pernah rewel nih Dibandingkan doff ya Kalo doff kan Udah lama kita pake Ini kusam Kusam itu ga usah diawapain lagi Iya Kayak bambeng Kalo bambeng kusam ga tuh Bambeng Bambeng orang Bambeng orang ada di belakang kamera ini Nanti gua bakal kasih liat Mantep ya pokoknya ya Bang Oke gimana hasilnya Nanti ditunggu aja ya Tapi dia motornya kenceng banget ya Kenceng Nanti gua bakal test rate juga Salah satu motor dari Keo Project Lexi 125 Warnanya itu biru apa ya Biru Ini Telur asin Biru telur asin Berbes Telur asin berbes Nah itu nanti bakal gua test rate juga Nah ini balik lagi ke motor gua nih Kalo seandainya Menurut gua Ini seperti yang tadi gua bilang nih Gua Seneng warnanya Tapi gua merasa aneh bro Merasa anehnya gini Feb Ya gua ga pernah megang glossy aja gitu Jadi aneh aja sih gitu Kira-kira gua pakein nanti pake full face Hitam gitu bakal kayak gimana tanggepan masyarakat Bingung ya kan Bukan pencopet lagi gua nih Tukang hipnotis kali ya Tukang hipnotis Paling banyak ya Ini karena Perharinya ini rame banget Jadi kalian harus tau trafficnya nih Biasanya perhari itu berapa motor Feb Perhari itu 10 motor Perhari itu 10 motor bro Paling banyak ya Paling banyak ya Jadi ya mungkin kalo dirata-ratain Perhari 7-10 motor lah ya Nah jadi Seperti yang gua bilang Kalo kesini Setidaknya Udah tau warna Atau punya gambaran Dan Udah tau mau request apa gitu Jadi Sampai sini ga bingung Langsung bisa diproses Dan kalo bisa Reservasi sebelumnya Booking dulu Ini by the way udah mulai gerimis nih Feb nih Hehehe Udah mulai gerimis Hehehe Hehehe Nah jadi kalo Hehehe Nah jadi kalo Sandainya kalian mau langsung Mau ke keoproject Langsung aja Follow instagramnya Di at keoproject Atau follow instagram Si ownernya At febyarmanda Nanti gua tulis di bawah Sama gua lengkapin di deskripsi Oke mungkin segitu aja Untuk detail videonya Bakal gua masukin juga di Part-part youtube ini Di ending videonya Kalo kalian penasaran hasilnya Nanti bakal gua post di instagram juga Pokoknya detailnya bakal gua posting semua deh Mungkin ada saran-saran Feb Buat temen-temen yang lain Sebelum kita tutup Saran-saran Nggak usah tentang keoproject deh Tentang apa aja deh Hehehe Untuk dunia backers sekarang ya om ya Ya udah lah Nggak usah banyak-banyak drama Nggak usah banyak-banyak Kecot-kecot channel disini Betul Kita sama-sama damai Ini slogan kita kan Satu aspal Yoi Satu aspal One aspal Kebarat-baratan Bahasa Inggris Oke mungkin segitu No kecot Oke mungkin segitu aja Video dari Mr. November Fituring Feby Armanda Atau ownernya Keoproject Kalo ada kesalahan dalam video ini Gua mohon maaf Seperti biasa Gua cuma bilang Ambil baiknya Buang buruknya Sampai ketemu lagi di video Mr. November Selanjutnya Dadah Bye Terima kasih telah menonton!